Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jadi itu, apa namanya, kesinamungan di mana ahli menjelaskan bahwa ketika seseorang dalam kategori adiksi atau ketergantungan penyalahguna itu, itu harus dikategorikan sebagai victim. Kalau korban, maka terapi atau pengobatan yang cocok adalah terapi. Apa namanya, rehabilitasi. Memang betul bahwa memang komitmen awal, kesepakatan awal dengan keluarga itu 3 bulan, tetapi baru menjalani 2 bulan lebih, sudah tidak dilanjutkan. Karena itu pertimbangkan berbagai hal ya. Karena itu juga menambah biaya ya. Proses itu kan bukan ditanggung oleh negara, tetapi ditanggung. Itu tadi. Dokter seperti itu bahwa belum finish kan. Belum selesai masa terapi, masa pengobatannya itu 3 bulan yang disepakat.